Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini aku lagi-lagi masak Semoga kalian gak bosan Aku mau masak asem-asem ikan kembung Buat anak aku Bumbunya gampang banget Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah Secukupnya daun pre Dan bawang pre maksudnya Dan ada daun jeruk Ada geprekan lengkuas Dan jahe secukupnya Sesuai dengan selera kalian Kemudian kita tumis sampai harum Aku sukanya sih gak gosong gini Itu karena enak banget ya Menurut aku Aku tambahin air secukupnya Setelah itu aku masukin Yang gak boleh lupa adalah Kepala ikan kembung Jangan dibuang biar makin ngaldu Dan daging filet ikan kembung Ini aku tadi bagi 2 sama MPHC adeknya Jadi dikit ikan kembungnya Bumbunya banyak Karena anakku dan aku sekeluarga suka rempah banget Jadi banyak bumbunya Dan setelah itu kita kasih kunyit bubuk Kalau kalian mau pake kunyit fresh boleh banget Kita tumis kunyit freshnya di awal tadi ya Aku pake kunyit bubuk aja biar simpel Dan ada taburan yang cantik Yang gak lain gak bukan adalah ketumbar bubuk Kemudian kita kasih Ada garam Sesuai selera Terus ada temennya garam Yaitu gula Sesuai selera Dan yang gak boleh ketinggalan adalah Jamur Eh sorry Kaldu jamur non MSG Andalan aku saat ini Kita masak sampai mateng Gak perlu lama-lama Karena ikan cepet banget matengnya Kita tambahin tomat Biar makin enak Dan ini yang gak boleh ketinggalan brokoli Kalian jangan bosen-bosen ya Di setiap masakan aku ada brokoli Karena aku suka banget Dan aku suka Ada seledri kita cincang Seledri gitu Kemudian kita cobain Makan pake nasi hangat Hmm Kalian cobain aja deh Buat di rumah Aku gak mau Bilang enak Takutnya muji masakan sendiri Kalian cobain aja di rumah Ini gampang banget buatnya Sehat banget insya Allah Karena Kandungan omega 3 dan jet lainnya Bagus gitu ya Dari ikan kembung Dan selamat mencoba Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa